Ini adalah masterpiece Mimar Sinan, masjid yang bisa mengungguli Ayah Sofya. Kita akan melihatnya. Masjid 4 menara setinggi 55 meter ini menjadi masterpiece Mimar Sinan yang dibangun selama 6 tahun sejak 1568. Di bawah pemerintahan Kholifah Sultan Selim II. Air wudhu yang ada di tengah atrium masjid tua namun terawat ini terasa seperti air es yang telah sebulan di kulkas. Suhu udara kisaran 5 derajat Celcius memang terhitung ekstrim bagiku. Yang biasa tinggal di bawah terik matahari katolistiwa. Apalagi saat azan mahrif, aku bersama rombongan The Heritage of Ottoman Empire baru sampai di masjid ini. Selesai dari sadirvan, demikian tempat wudhu disebut, aku langsung bergabung dengan rombongan untuk sholat mahrif dan isyak sekaligus. Bangga campur sedih sholat di masjid megah ini. Bangga karena dapat sujud di bawah karya seni kubah besar peninggalan kegemilangan peradaban Islam Khilafah Usmania. Sedih karena jamaahnya sepi. Rasa sedih ini cukup terhibur ketika beberapa hari setelahnya, sholat jumat di Masjid Muhammad Al-Fatih Istanbul. Jamaahnya membludak. Selesai sholat, aku mengamati keelokan interior Masjid Selemi. Delapan pilar besar menyanggak kubah raksasa. Diameternya 31,25 meter. Empat semi kubah ada di tiap sudut. Mihrobnya mencolok. Dapat dinikmati dari arah manapun. Ceruk atau foul di atas pengimaman itu dihiasi dengan mukornas. Mirip sarang lebah yang biasa digunakan di Masjid-Masjid Timur Tengah. Yang menakjubkan, Mihrob ini dibuat dari batu utuh. Jika dibandingkan dengan masjid yang ada di depan Masjid Sultan Selim ini, yaitu Eski Jami atau Masjid Tua, yang dibangun lebih dari seabad sebelumnya, struktur interior Masjid Selimiye jauh lebih bersih dan teratur. Kubayangkan kalau siang, interior masjid ini pasti terang-benderang. Karena dinding penyangga kubah dipenuhi dengan jendela. Tidak tanggung-tanggung. Ada 384 jendela. Ini berbeda dengan Ayah Sofia yang cenderung remang-remang. Di bawah kubah utama terdapat Mahfil Muazzin, yaitu tempat untuk mengumandangkan azan. Dinding masjid dihiasi keramik yang paling berharga pada masa itu. Ubin Isnik, yang didatangkan dari kota Isnik, Turki bagian Asia. Ornamen dinding tersebut harmoni dengan kaligrafi solus yang dibuat Hassan Selebi, kaligrafer Usmania. Secara keseluruhan, ornamen dan kaligrafi bernuansa biru. Atrium adalah istilah untuk bangunan Romawi yang berupa serambi dengan atap terbuka. Karena terbuka, keempat menara tampak jelas. Pucuk kubah juga terlihat. Dengan latar belakang langit gelap, cahaya yang menerangi menara maupun kubah, menjadikan masjid ini seakan dibuat dari emas. Berbeda dengan kebanyakan masjid, keempat menara di Masjid Selimiye ini sama tingginya. Ini digunakan sinan untuk menonjolkan kubah. Masjid ini tidak sekedar masjid, tetapi kuliah atau kompleks yang terdiri dari rumah sakit, sekolah, perpustakaan, maupun pemandian. Pusatnya adalah masjid. Sinan Sang Arsitek memang diminta membangun ini sebagai landmark pusat kota Edirni. Kota Usmania yang digunakan sebagai titik tolak Muhammad Al-Fatih ketika menyerang Konstantinopel Bizantium tahun 1453. Mimar Sinan memang arsitek terhebat pada periode klasik arsitektur Ottoman. Pengamat banyak yang menyandingkannya dengan Michelangelo. Mimar Sinan yang lahir tahun 1490-an, menjadi kepala arsitek sejak Khalifah Sulaiman Agung, Selim II hingga Murad III, panjang usia dan bermanfaat. Ia menduduki jabatan ini pada usia sekitar 50 tahun dan tetap di pos ini untuk 50 tahun selanjutnya. Mimar sendiri berarti arsitek. Dengan demikian, Mimar Sinan artinya Sinan Sang Arsitek. Gelar lengkapnya adalah Koca Mimar Sinan Aga atau Sinan Aga Sang Arsitek Agung. Selain kualitas, secara kuantitas juga teruji. Sebanyak 300 bangunan telah ia dirikan. Ayahnya seorang tupang batu. Sinan menerima pendidikan teknis dan menjadi insinyur militer. Dia naik pangkat dengan cepat hingga menjadi komandan jenisari dengan gelar kehormatan Aga. Sinan menunjukkan kehaliannya dalam membangun segala jenis benteng serta proyek infrastruktur militer lainnya seperti jalan, jembatan, dan saluran air. Karya besarnya adalah Masjid Selemiye ini. Meskipun karyanya yang paling terkenal adalah Masjid Sulemaniye yang ada di Istanbul. Masjid Selemiye ini sekaligus jawaban Mimar Sinan untuk tantangan seorang Kristen Ortodok yang membanggakan Ayah Sofia. Dia berkata, Sinan memang dapat mendirikan bangunan besar, tetapi kubahnya tidak dapat menyaingi Ayah Sofia. Setelah Masjid Selemiye ini rampung, Sinan berujar, aku mendirikan kubah 6 hasta lebih tinggi dan 4 hasta lebih lebar dari kubah Ayah Sofia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!